Raja Ular Naga hanya bisa bertahan, dan kincuan tahu itu sudah berakhir. Raja Ular Naga sangat kuat, alam hidup dan mati setengah langkah, tetapi binatang buas kincuan juga merupakan alam hidup dan mati setengah langkah. Selain itu, itu adalah treasure beast. Alasan utamanya adalah kartu truf terkuat Raja Ular Naga telah kehilangan efeknya. Itu seperti harimau tanpa gigi dan cakar yang tajam. Meski masih sangat kuat, ancamannya sangat berkurang. Kincuan sangat menyukai Raja Ular Naga. Binatang ini terlihat sangat perkasa dan mendominasi. Meskipun itu adalah ular naga, itu tidak kalah menarik dan mengejutkan dari naga biasa. Raja Ular Naga adalah eksistensi yang bisa membuat ekspresi orang berubah. Jika dia bisa menjinakkannya, maka kincuan akan memiliki pendamping yang kuat. Di bawah peningkatan kincuan, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan, termasuk toksisitasnya. Selain itu, jika dia bisa mendapatkan Raja Ular Naga, maka dia juga akan mendapatkan buah ular awan emas. Ketika benda ini disempurnakan menjadi pil obat, dia bisa mencoba menerobos alam hidup dan mati. Alam hidup dan mati sudah menjadi keberadaan yang legendaris. Setelah alam hidup dan mati adalah alam abadi yang benar-benar legendaris. The Undying Realm Orang bisa menebak secara kasar arti dari namanya, tapi apakah itu arti sebenarnya atau tidak, kincuan tidak tahu. Pada prinsipnya, bahkan yang abadi pun bisa jatuh, jadi yang disebut abadi itu tidak akurat. Tetapi bahkan jika itu tidak akurat, kemungkinan kematian memiliki arti tertentu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Untuk saat ini, kincuan berhenti memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Mereka benar-benar bertarung seperti ini, tetapi melihat situasinya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Saya merasa Tuan Kin harus bisa mengalahkan Raja Ular Naga. Saya juga merasa Tuan Kin bisa melakukannya. Lagi pula, Tuan Kin bahkan belum bergerak. Hanya monsternya yang bertarung. Tuan Kin telah menciptakan banyak hal yang mustahil. Dengan pemahaman saya tentang harta karun, Tuan Kin sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Ular Naga. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan semangat. Banyak orang masih sangat optimis tentang kincuan. Tentu saja, ada juga orang yang tidak optimis dengan kincuan. Karena Ular Naga Raja sangat terkenal, banyak orang mengetahuinya dengan sangat baik. Mereka merasa bahwa selama seseorang tidak berada di alam hidup dan mati, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Itu benar, tubuh Raja Naga Ular sangat kuat. Dalam bentrokan langsung, bahkan harta karun mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Naga Ular. Namun, mereka telah mengabaikan keberadaan Treasure Beast Diamond Rat. Tikus baja emas jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Kekuatan tikus baja emas berasal dari unsur kejutan. Itu tidak berjalan di jalur normal. Nyatanya, ada banyak gerakan yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain. Itu hanya seukuran kepalaan tangan. Kecepatannya adalah keunggulannya, dan gigi serta cakarnya sangat tajam. Selain itu, keterampilan dewa bawaannya adalah pengeboran lubang dewa. Jika bukan karena garis keturunan khusus, tikus baja emas akan mampu menembus targetnya dengan satu pukulan. Mereka juga dapat memilih untuk tetap berada di tubuh pihak lain dan menggali ke dalam pembuluh darah mereka untuk menggerogoti mereka. Mereka juga bisa memilih untuk menggerogoti organ dalam mereka. Menghancurkan lawan dari dalam. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Kematian itu pasti. Bahkan bisa dikatakan ganas. Oleh karena itu, tikus intan hanya membutuhkan satu kesempatan. Sebenarnya, Kincuan bisa memberikannya kesempatan ini. Anggur naga emas. Kincuan bergerak. Anggur naga emas yang besar melesat ke langit. Peningkatan kekuatan menyebabkan anggur naga emas Kincuan mengalami perubahan besar. Sebelumnya, Golden Dragon Finn sudah bisa menjebak dan bahkan membunuh orang. Sekarang dia berada di Nirvana Rilem, kekuatan Golden Dragon Finn telah meningkat berkali-kali lipat. Bahkan jika itu adalah ular naga raja, Kincuan yakin dia bisa mengikatnya. Hal menakutkan lainnya tentang anggur naga emas Kincuan adalah dapat digunakan secara instan. Itu terlalu cepat. Sekarang kekuatannya telah meningkat, bahkan lebih cepat. Itu sangat cepat sehingga menyilaukan. Seolah-olah itu selalu ada di sana. Oleh karena itu, Kincuan melihat Raja Naga Ular yang terbungkus oleh Golden Dragon Finn dengan kaget. Golden Dragon Finn masih berwarna emas. Itu adalah warna emas yang mempesona. Auranya kurang tajam dari sebelumnya. Nyatanya, seluruh emas Golden Dragon Finn tidak tampak tajam sama sekali. Namun, itu membuat seseorang merasa lebih tangguh. Itu adalah perasaan tidak berdaya, seolah-olah seseorang tidak dapat membebaskan diri. Di sisi lain, tanaman merambat dari tanaman anggur naga emas tampak seperti bilah emas yang tajam. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti akan merasa bahwa Golden Dragon Finn terlihat lebih menakutkan. Sekarang, Golden Dragon Finn memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Kincuan menyadarinya dengan sangat cepat. Ini adalah kemampuan teknik naga ilahi sembilan revolusi. Anggur naga emas telah mengalami perubahan besar setelah diaktifkan oleh teknik naga ilahi sembilan revolusi. Ini adalah metamorfosis. Saat Kincuan menyadarinya, tanaman anggur Golden Dragon Finn tampaknya telah mengalami perubahan halus. Kincuan bahkan merasa bahwa tanaman merambat besar ini seperti naga emas. Naga. Rasanya seperti. Melihat dari dekat, mereka masih tanaman merambat emas. Namun, mereka membuat orang merasa seperti naga emas. Tanaman merambat ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan tampaknya memiliki kekuatan misterius yang menjebak Raja Naga Ular di tengahnya. Kincuan merasa sangat baik saat ini. Perasaan kendali dan keakraban kembali. Ini adalah perasaan menjadi kuat. 2852. Terjebak, Raja Naga Ular berjuang terus-menerus. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia tidak dapat membebaskan diri. Semua ras yang kuat memiliki kesombongan bawaan, dan Raja Ular Naga berhak untuk menjadi sombong. Tapi sekarang, dia tidak bisa melepaskan diri. Jika dia terus terjebak seperti ini, meskipun dia tidak mati, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ada juga buah ular awan emas. Mampu bertemu buah ular awan emas bisa dikatakan sebagai peluang besar. Lagi pula, sangat sulit bagi Raja Naga Ular untuk menerobos ke alam hidup dan mati. Tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Namun, dengan Golden Cloud Serpent Fruit, bisa dikatakan tingkat keberhasilannya akan langsung meningkat menjadi 90% atau bahkan lebih tinggi. Pada dasarnya bisa dikatakan kalau tidak ada kecelakaan pasti berhasil. Alam hidup dan mati adalah alam yang benar-benar baru dibandingkan dengan alam nirvana. Itu juga merupakan dunia baru. Manfaat alam ini hanya bisa dirasakan ketika seseorang mencapai alam itu. Sekarang, kesempatan ini tepat di depannya. Buah Golden Cloud Serpent hanya bisa dikonsumsi paling lama 10 hari. Selama itu bertahan selama 10 hari lagi, itu akan bisa terbang ke langit. Tapi sekarang dia dijebak oleh Kincuan, bahkan jika buah ular awan emas sudah matang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia berjuang lebih keras lagi. Namun, Golden Dragon Fin Kincuan menahannya dengan kuat dan tidak bergeming sama sekali. Kemampuan mengikat yang kuat dari Golden Dragon Fin berada di luar imajinasi Kincuan. Kincuan merasa bahwa Golden Dragon Fin ini pasti tekniknya yang saleh. Selama Anda terikat dan memasuki kondisi pertempuran, Anda bahkan tidak akan bisa menggunakan beberapa harta untuk melarikan diri. Beberapa harta hanya bisa digunakan saat seseorang keluar dari pertempuran. Bahkan jika itu hanya untuk sementara waktu. Namun, dia terikat oleh Golden Dragon Fin. Bahkan jika dia dalam keadaan berperang, dia masih membutuhkan izin Kincuan jika dia ingin membebaskan diri. Selain itu, beberapa batu teleportasi pun tidak dapat digunakan, karena saat terikat, batu teleportasi hanya dapat digunakan jika Anda memiliki kekuatan untuk mengalihkan perhatian. Batu teleportasi yang telah dipotong hanya diteleportasi satu kali, secara acak. Namun, bukan berarti tidak ada konsumsi. Sebaliknya, konsumsinya pun tidak sedikit. Bagaimanapun, ini adalah barang yang menyelamatkan jiwa. Biasanya, bahkan jika dia dalam kondisi sempurna, dia hanya akan dapat menggunakannya tiga sampai lima kali sebelum energi primordialnya habis. Kincuan memandang Raja Dragon Snake. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan membiarkannya menggantung sebentar untuk menghabiskan kesabaran saya. Perjuangan Raja Ular Naga mulai melambat. Di sisi lain, Golden Dragon Fin Kincuan secara bertahap mengencang. Jika ini terus berlanjut, pada prinsipnya bisa dikunci. Tentu saja, apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada apakah Golden Dragon Fin dapat menembus pertahanan Raja Naga Ular. Tapi tidak ada masalah dalam menjebaknya. Kincuan tidak terburu-buru. Dia membiarkan tikus berlian harta karun masuk. Racun Raja Naga Ular tidak berpengaruh pada tikus intan. Saat ini, tubuhnya yang besar terikat erat oleh Golden Dragon Finnes dan tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, tikus baja emas dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Misalnya, lubang hidung Raja Naga Ular sangat besar, sehingga tikus intan dapat dengan mudah memasukinya. Raja Ular tahu bahwa ini sudah berakhir. Dia berjuang mati-matian. Tapi itu tidak berguna. Pada saat ini, Kincuan muncul. Raja Naga Ular tidak meronta lagi. Itu cerdas dan memandang Kincuan. Ia sudah tahu bahwa binatang jinak ini adalah milik Kincuan. Karena dia tidak membunuhnya, maka pasti ada sesuatu yang terjadi. Kincuan tersenyum dan berkata, Aku tahu kamu bisa mengerti bahasa manusia. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah mati. Kamu harus bisa merasakan bahwa selama aku memberi perintah, tikus intan akan menghancurkan hatimu dan semua organ anda dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengatakan ini, Kincuan berhenti dan memberi waktu pada Raja Ular Naga untuk berpikir. Kemudian, Kincuan mengatakan pilihan kedua. Kirim ke saya dan jadilah binatang jinak saya. Anda tidak akan kalah, kata Kincuan. Raja Naga Ular benar-benar diam dan menatap Kincuan. Itu tidak segera mengungkapkan sikapnya. Kincuan tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan tenang. Pada akhirnya, Raja Ular Naga memilih untuk tunduk. Kincuan mulai menjinakannya dan mengukir jimat di benak Raja Naga Ular. Jejak itu juga merupakan kontrak. Kontrak ini bukan yang paling kejam. Binatang jinak tidak bisa menggigit kembali. Juga, selama Kincuan masih hidup, itu akan selamanya menjadi binatang jinak Kincuan. Tapi satu hal baiknya adalah jika Kincuan mati, Raja Naga Ular tidak akan mati. Tentu saja, Raja Naga Ular tidak bisa menyerang Kincuan. Dan karena kontrak ini, Kincuan dapat menggunakan jimat untuk dengan mudah membunuh Raja Naga Ular. Lagipula, ini bukanlah metode penjinakan yang adil. Penjinakan berhasil. Tidak butuh waktu lama, alasan utamanya adalah karena kerjasama Raja Naga Ular. Setelah Kincuan menjinakkan Raja Naga Ular, dia secara alami mengambil kembali tikus intan dan anggur naga emas. Orang-orang di sekitarnya sangat iri. Ini adalah ular naga raja, setengah langkah keberadaan alam hidup dan mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Raja Naga Ular. Dan sekarang, ular naga raja telah menjadi binatang jinak Kincuan. Apa artinya ini? Bahkan keberadaan yang kuat itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Kincuan. Kompetisi sebelumnya telah memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat melakukan apapun pada Kincuan. 2853 Setelah menjinakkan King Dragon Snake, Kincuan merasa sangat bahagia dan puas. Meskipun dia telah menjinakkan King Draconik Snake, bukan berarti King Draconik Snake tidak kuat. Hanya bisa dikatakan bahwa binatang iblisnya telah menahan Raja Draconik Snake. Lagi pula, beberapa seniman bela diri alam hidup dan mati setengah langkah tidak dapat melakukan apapun pada Raja Naga Ular. Bahkan salah satunya meninggal. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Raja Ular Naga itu. Oleh karena itu, fakta bahwa Kincuan telah menjinakkan Raja Naga Ular juga berarti bahwa Kincuan telah memperoleh buah ular awan emas. Nilai benda ini tak terukur, karena bisa melahirkan pembangkit tenaga hidup dan mati. Jika disuling menjadi pelet obat, itu mungkin bisa memuat beberapa atau bahkan lebih ahli alam hidup dan mati. Pikiran tentang seniman bela diri alam hidup dan mati sangat menakutkan. Namun, memurnikan pil sangat sulit. Orang biasa tidak memiliki syarat untuk menggunakannya secara langsung. Efek obat dari buah ular awan emas terlalu kuat. Sangat sulit bagi manusia untuk menahannya. Hanya King Dragon Snackay atau Vibrating Dragon Clan yang dapat menggunakannya secara langsung. Namun, kemampuan Kincuan untuk memurnikan obat sangat kuat, dan dia juga sangat percaya diri. Namun, dia tidak memiliki formula pil, dan jika dia ingin memperbaikinya, dia membutuhkan formula pil. Kincuan bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa resep pil semacam ini untuk menembus alam hidup dan mati sangat berharga. Namun, dia bisa menyimpan buah ular awan emas untuk saat ini. Adapun pemurnian buah ular awan emas di masa depan, jika dia mengenal seseorang yang memiliki resep pil, Kincuan akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Beberapa hal tidak sulit, selama Anda dapat menawarkan manfaat yang cukup, atau jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, sebenarnya akan sangat mudah dilakukan. Kincuan secara bertahap memperoleh kekuatan seperti itu. Buah ular awan emas masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk matang, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini. Dengan Raja Naga Ular di sekitar, tidak perlu khawatir akan direnggut. Selain itu, Kincuan telah membuat formasi di sini. Arrai Devouring Beast dan Raja Naga Ular. Itu sangat mudah. Kincuan tidak terburu-buru untuk pergi ke lokasi berikutnya. Bagaimanapun, masih ada waktu. Setelah memanen buah ular awan emas, Kincuan akan membawa Raja Naga Ular bersamanya lagi. Orang harus tahu bahwa orang-orang di Bless and Cleve adalah yang paling berbahaya. Mereka adalah orang-orang dari tiga kekuatan besar. Namun, Kincuan sama sekali tidak takut atau khawatir. Di sisi lain, orang-orang dari ketiga faksi itu tidak lagi tenang. Kincuan telah menjinakkan Raja Naga Ular dan memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Jika Raja Naga Ular mencapai alam hidup dan mati, maka mereka tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Lagipula, itu adalah ular naga raja. Jika mencapai alam hidup dan mati, itu akan menjadi ular naga alam hidup dan mati, yang setara dengan lebih dari tiga manusia alam hidup dan mati. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kincuan tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan begitu banyak dari kantong terberkati ini. Dialah yang mendapat penghasilan paling banyak. Meskipun Nclef terberkati tidak kecil, hanya ada sedikit hal baik di Nclef terberkati. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Meskipun terlihat seperti surga yang sangat besar, sebenarnya tidak terlalu besar untuk prajurit tingkat ini. Setelah kediaman surgawi dibuka, itu akan menghilang. Pemborosan ini perlahan-lahan berintegrasi ke dunia nyata dan menjadi bagian darinya. Cara masuknya bisa melalui formasi mantra, atau bisa langsung menyatu dengan kenyataan. Beberapa hal di Nclef terberkati akan muncul di dunia nyata. Ruang tumpang tindih dan bergabung. Kincuan masih berkultivasi. Sekarang Kincuan memiliki teknik kultivasi, dia dapat terus berkultivasi. Dia sudah berada di alam nirvana. Dia sekarang bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk mencapai alam hidup dan mati setengah langkah secepat mungkin. Namun, rana ini agak sulit. Kemajuan Kincuan sangat lambat. Bahkan di Bless & Clef, rasanya sangat lambat. Jika mereka berada di luar, seberapa lambat itu? Kincuan memiliki banyak persiapan, dan dia jauh lebih cepat dari yang lain. Jika itu orang lain, kecepatan kultivasi mereka mungkin tak tertahankan. Meskipun kecepatannya lambat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus menerimanya dengan lambat. Setiap hari dia berkultivasi di kantong terberkati sangat berharga. Jika orang lain melihat kecepatannya saat ini, mereka akan sangat terkejut. Ini adalah kecepatan kultivasi alam nirvana ke alam hidup dan mati setengah langkah. Harus diketahui bahwa banyak orang tidak dapat melihat kemajuan apapun pada tahap ini. Mereka tidak bisa melihat atau merasakan kemajuan sama sekali. Mereka hanya bisa merasakan bahwa mereka mungkin meningkat melalui jangka waktu yang lama. Kincuan memikirkan tentang kesulitan antara alam hidup dan mati setengah langkah dan alam hidup dan mati. Bahkan dengan bantuan ramuan, itu pasti sangat sulit. Namun, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Saat mobil sampai di gunung, perahu akan melintasi jembatan. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat, jadi tidak perlu khawatir dengan kecepatan kultivasinya. Setelah mendapatkan buah ular awan emas, Kincuan menyimpannya dan tidak membiarkan Raja Naga Ular memakannya. Meskipun Raja Naga Ular melihatnya dengan penuh semangat, Kincuan masih ingin mencoba melihat apakah dia bisa memperbaikinya menjadi ramuan. Lagi pula, memakannya secara langsung akan sia-sia. Itu terlalu boros. Kincuan menghibur ular naga raja dan mengatakan bahwa dia akan memberikannya setelah memurnikan ramuan itu. Ini membuat Raja Naga Ular bersemangat. 2854 Setelah mendapatkan buah ular awan emas, Kincuan meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat berikutnya. Tempat ini tidak jauh dari sini. Ada Titan Piton berkepala tiga di sana. Ini juga merupakan makhluk purba, atau lebih tepatnya, sesuatu yang telah ada sejak zaman kuno dan telah diwariskan hingga saat ini. Gen seperti itu biasanya akan menjadi semakin menonjol seiring berjalannya waktu. Titan Piton berkepala tiga ini adalah salah satu yang terbaik dari mereka. Akan selalu ada harta karun di mana Titan Piton berkepala tiga muncul. Buah berlian. Mereka menjaga buah intan. Benda ini mirip dengan buah ular awan emas dengan Raja Ular Naga. Buah intan adalah buah ular awan emas dari Titan Piton berkepala tiga. Buah berlian ini adalah benda suci untuk mengeraskan tubuh. Itu sesederhana namanya. Meski namanya terdengar kasar, buah ini sangat lembut. Khasiat obatnya tidak akan terlalu kuat dan tubuh tidak akan mampu mengatasinya. Hal yang berharga tentang hal ini adalah bahwa bahkan orang yang paling lemah pun dapat diubah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Buah berlian adalah benda suci yang bisa mengubah tubuh. Buah berlian sangat langka. Itu adalah sesuatu yang ada dalam legenda. Tapi meski begitu, itu benar-benar ada. Itu tidak seperti beberapa hal. Meskipun semua orang mengetahuinya, banyak orang akan berpikir bahwa itu tidak ada dan hanya mendengarnya. Buah intan adalah sesuatu yang semua orang tahu keberadaannya. Sekarang, semua orang tahu di mana itu tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Titan Piton berkepala tiga sangat kuat. Itu tidak kalah dengan Raja Ular Naga. Singkatnya, Titan Piton berkepala tiga seperti binatang harta karun yang diperbesar. Kincuan baru saja menjinakkan Raja Ular Naga. Sekarang, orang ini adalah ular sanca besar. Itu bahkan lebih besar dari Raja Ular Naga. Semua ular memiliki satu kemampuan, yaitu racun. Titan Piton berkepala tiga juga sangat beracun. Benda ini memiliki tiga kepala dan sangat besar. Tapi di mata Kincuan, dari segi penampilan, itu masih Raja Ular Naga. Meskipun disebut Ular Naga, itu tampak seperti naga emas. Tidak hanya tampan, itu juga memiliki potensi besar. Itu tidak kalah dengan naga biasa. Sekarang, Kincuan ingin melihat apakah Raja Ular Naga atau Titan Piton berkepala tiga lebih kuat. Mereka berdua setengah langkah ke alam hidup dan mati. Bahkan ada hubungan tertentu antara spesies mereka. Kedua pria besar itu saling berhadapan. Sekarang Raja Naga Ular adalah binatang jinak Kincuan. Dengan peningkatan Kincuan, itu jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Kincuan masih merasa bahwa Raja Naga Ular dapat membunuh Titan Piton berkepala tiga. Titan Piton berkepala tiga memiliki banyak harta di tubuhnya. Sisiknya adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat baju besi. Selama standar seseorang bagus, ditambah dengan material yang dibawanya, dia bisa memperbaiki Divine Armor. Paling tidak, itu akan menjadi satu atau beberapa tingkat yang lebih kuat dari armor skala Titan Piton berkepala tiga. Orang harus tahu bahwa Titan Piton berkepala tiga sangat kuat dalam hal perlawanan. Ini karena sisiknya. Selain itu, penyuling peralatan dapat menggunakan sisik Titan Piton berkepala tiga untuk membuat baju besi yang lebih tahan terhadap serangan. Oleh karena itu, sisik Titan Piton berkepala tiga adalah hal yang bagus. Tidak hanya itu, tetapi banyak bahan pada tubuh Titan Piton berkepala tiga adalah bahan yang bagus untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi. Mereka adalah bahan utama dan bahkan bisa menggantikan bahan utama. Oleh karena itu, Kincuan tidak berencana menjinakkan Piton Titan berkepala tiga. Dia telah menjinakkan cukup banyak hewan jinak sekarang. Semua orang pasti punya batas. Oleh karena itu, jika Kincuan tidak bertemu monster yang sangat dia sukai, dia tidak akan dengan mudah menjinakkannya. Pertarungan antara Raja Naga Ular dan Titan Piton berkepala tiga sangat sengit. Itu adalah bentrokan langsung. Kedua belah pihak bahkan tidak menggunakan racun. Mungkin mereka tahu bahwa racun tidak berguna melawan pihak lain. Apalagi kedua spesies ini memiliki tubuh yang sangat kuat, jadi mereka menggunakan tubuh terkuat mereka untuk bertarung. 2855 Segera, itu memasuki kondisi pertempurannya. Dalam pertempuran antar binatang buas, mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Hem, kedua spesies ini tidak tahu cara berbicara. Pertarungan antara keduanya sepertinya tidak memiliki teknik sama sekali. Bang! Ekor ular besar bertabrakan, dan dunia tampak bergetar. Suara keras dan getarannya seperti gunung yang runtuh. Mendesis! Dua kepala besar dan lidah ular sepanjang puluhan meter tampak menakutkan. Suara itu membuat kulit kepala orang mati rasa. Mereka seimbang. Dicocokkan secara merata. Setidaknya dalam waktu singkat, tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Padahal Kincuan telah meningkatkan kekuatan Raja Naga Ular. Tetap saja, itu tidak bisa menekan Titan Piton berkepala tiga. Namun, setelah beberapa saat, terlihat bahwa Raja Naga Ular semakin kuat dan kuat. Titan Piton berkepala tiga sepertinya kehilangan kekuatan. Setelah tabrakan, tubuhnya jelas tidak stabil seperti sebelumnya. Ini adalah tanda kurangnya stamina. Kincuan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Titan Piton berkepala tiga pasti akan kalah. Namun, Kincuan tidak mau menunggu selama itu. Oleh karena itu, dia mengirimkan tikus berlian. Kemudian, Kincuan menemukan peluang. Anggur Naga Emas. Keterampilan ini sangat berguna. Di mata Kincuan, itu adalah keterampilan yang saleh. Itu terlalu kuat, dan sulit bagi lawan untuk mengelak. Apalagi saat digunakan secara tiba-tiba, tidak ada waktu untuk mengelak. Selain itu, Golden Dragon Fin sangat kuat. Setelah terikat, tampaknya mereka yang berada di bawah alam hidup dan mati akan kesulitan membebaskan diri. Titan Piton berkepala tiga diikat oleh Anggur Naga Emas Kincuan. Tubuhnya yang besar berjuang keras. Namun, Golden Dragon Fin tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Seperti Piton besar, ia mengikatnya sedikit demi sedikit, semakin kuat dan kuat. Pohon Anggur Emas memancarkan vitalitas yang kuat. Itu terlihat lembut, tetapi memiliki kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Rasanya seperti itu bisa mengikat segalanya. Itu diperketat sedikit demi sedikit. Titan Piton berkepala tiga tidak bisa lagi bergerak. Tubuhnya yang besar telah dikencangkan secara diam-diam. Itu kedap udara. Pada saat ini, tikus intan sudah masuk, dan Titan Piton berkepala tiga hanya bisa menunggu untuk dibantai. Tidak ada gelombang atau ketegangan. Titan Piton berkepala tiga mati dengan sangat cepat, dibunuh oleh Tresor Beast Diamond Rat. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, begitu otak dan hati mereka hancur, mereka akan segera mati. Adapun jiwa, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya karena seseorang cukup kuat. Beberapa mungkin hanya berada di tingkat pertama alam nirvana. Beberapa bahkan tidak berada di alam hidup dan mati setengah langkah. Dalam keadaan normal, jiwa membutuhkan tubuh jasmani. Saat tubuh jasmani mati, jiwa juga akan hilang. Kincuan menyingkirkan mayat Titan Piton berkepala tiga. Tubuhnya penuh dengan harta. Dia bisa mengambil beberapa waktu untuk menghadapinya. Dia juga bisa membuat baju besi pertahanan atau semacamnya. Bahkan jika dia memakai benda-benda ini, dia akan memiliki lapisan perlindungan tambahan. Sisik Titan Piton berkepala tiga memiliki banyak manfaat, seperti pertahanan yang kuat, tahan racun, tahan api, dan sebagainya. Bahkan Kincuan perlu memakai satu set baju besi yang terbuat dari bahan ini. Ketiga Titan Piton ini bisa membuat banyak jebakan. Ini adalah barang yang sangat bagus. Sangat berbahaya bagi para ahli untuk bertukar pukulan. Dengan peralatan pertahanan semacam ini, keselamatan seseorang akan meningkat pesat. Senjata ilahi, armor ilahi, dan pakaian berharga masih sangat berguna. Buah intan belum matang. Karena itu, dia hanya bisa menunggu. Sepuluh hari lagi berlalu. Buah berlian ada di tangannya. Benda ini juga merupakan barang yang bagus. Ada pun cara menggunakannya di masa depan, Kincuan belum memikirkannya. 2856 Dia mendapatkan buah berlian. Kincuan memandang buah itu dengan puas. Itu adalah hal yang sangat berharga. Dia tidak tahu untuk apa itu. Bukannya dia tidak tahu, dia hanya tidak bisa menemukan cara terbaik untuk menggunakannya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi sebelum terlalu jauh, gua surga mulai berguncang dan terdistorsi. Ini. Obat groto surga dan bumi menghilang. Tidak lama kemudian, itu menghilang. Kincuan dan yang lainnya muncul di luar gua surga. Dia tidak yakin apakah gua surga telah menghilang atau apakah itu tumpang tindih dengan kenyataan. Kincuan merasa sangat disayangkan. Lagi pula, masih ada hal-hal baik di groto surga yang belum dia dapatkan. Tapi memikirkannya, dia mendapat manfaat paling banyak. Bahkan manfaat gabungan yang lain mungkin tidak lebih besar dari miliknya. Seseorang harus puas. Kincuan menjadi tenang saat memikirkan hal ini. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke gua surga ini. Dia telah mencapai alam nirvana. Jika dia berada di luar, mungkin butuh beberapa tahun atau bahkan lebih lama. Tapi di groto heaven, dia telah menemukan tempat seperti groto heaven. Itulah sebabnya dia bisa mencapai alam ini begitu cepat. Sekarang, dia akhirnya memiliki tempat untuk berdiri di sembilan langit. Dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada apapun sekarang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak takut sekarang. Bahkan jika orang datang dari segala arah, dia tidak perlu takut pada siapapun sekarang. Groto surga menghilang. Bahkan bunga setan haus darah dan ular berwarna-warni di pintu masuk gua surga menghilang. Sekarang, semua orang berkumpul lagi. Ada banyak orang dari tiga kekuatan. Sama seperti ketika mereka pertama kali masuk. Tapi sekarang, Kincuan telah banyak berubah. Yang lain tidak berubah sama sekali. Kincuan, sebaliknya, telah berubah drastis. Sebelumnya, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada tiga kekuatan. Tetapi sekarang, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menangani mereka. Namun, Sekte Langit Hijau sama sekali tidak memiliki konflik dengan Kincuan. Black Demon Ridge melakukannya. Meskipun Sekte Serigala Putih memiliki beberapa konflik di kemudian hari, mereka benar-benar dapat diabaikan. Tapi sekali lagi, ketiga kekuatan besar itu dianggap berada di pihak yang sama, sehingga bisa dianggap berada di kelompok yang sama. Jika benar-benar ada konflik, itu tidak akan terhindarkan. Kincuan secara alami melihat Black Demon Ridge dan White Wolf Sekte. Orang-orang di sisi lain juga akan melihat Kincuan. Kedua Sekte itu telah bertempur di Enclave yang diberkati, tetapi mereka tidak berhasil menang. Sekarang, mereka berkonflik tentang hubungan mereka dengan Kincuan. Namun, bahkan sekarang, mereka masih merasa bahwa Kincuan hanya memiliki potensi. Itu tidak berarti bahwa dia bisa melakukan apa saja untuk mereka sekarang. Pada akhirnya, dua pria parubaya keluar. Kedua pria parubaya itu berasal dari White Wolf Sekte dan Black Demon Ridge. Mereka berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari Kincuan. Anak muda, kami di sini untuk memberitahumu sesuatu, kata salah satu pria parubaya. Oh, Kincuan tersenyum pada mereka berdua. Kami hanya berpikir tidak perlu bertengkar karena perasaan pribadi. Jadi, meskipun ada beberapa gesekan di antara kami sebelumnya, itu bukan masalah besar. Kami telah memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu. Mungkin kami bisa berteman, kata pria parubaya sambil tersenyum. Itu sangat mudah. Kincuan tersenyum. Oh, kamu telah memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu. Ya, meskipun kami dari Sekte besar, kami bukan tipe orang yang menggertak yang lemah, kata pria parubaya itu dengan benar. 2857 Kincuan tersenyum jijik ketika mendengar kata-kata dari dua pria parubaya itu. Dia telah mengalami keunggulan Sekte besar. Tapi memikirkannya, itu masuk akal. Pihak lain tidak tahu persis kekuatannya. Tapi mereka pasti tahu bahwa dia telah menjinakkan King Dragon Snackay dan menggunakannya untuk membunuh Titan Piton berkepala tiga. Mereka juga tahu seberapa kuat ular naga raja karena salah satu dari tiga ahli alam hidup dan mati setengah langkah yang telah bertarung dengan Raja Naga Ular berasal dari Sekte dua orang ini. Tapi meski tiga orang tidak bisa mengalahkannya, empat atau lima orang bisa. Tiga kekuatan masih memiliki beberapa ahli alam hidup dan mati setengah langkah. Bukan tidak mungkin berurusan dengan Raja Naga Ular. Mereka hanya tidak ingin berkorban terlalu banyak. Tentu, kata Kincuan sambil tersenyum. Itu sangat alami dan bersahaja. Tetapi untuk beberapa alasan, itu terasa sedikit tidak tulus. Itu terlalu ringan dan terlalu asal-asalan. Rasanya seperti dia memberitahumu bahwa meskipun aku berjanji padamu, begitu aku memiliki kekuatan, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu. Jadi ketika kedua pria parubaya itu mendengar kata-kata Kincuan, mereka sedikit mengernyit. Itu bukan jawaban yang mereka inginkan. Tapi pihak lain setuju. Ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apa yang harus mereka lakukan? Jika pihak lain tidak setuju, mereka bisa mengatakan sesuatu. Tetapi jika pihak lain setuju, apa yang bisa mereka katakan? Jika mereka pergi untuk berbicara dengan pihak lain, mereka harus setuju. Tapi mereka tidak puas. Mereka mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Apa maksudmu? Kincuan juga tersenyum. Apapun yang Anda ingin berarti, itu berarti apa artinya? Ekspresi kedua pria parubaya itu berubah menjadi jelek. Yang di sebelah kiri menatap Kincuan dengan tatapan dingin. Anak muda, dunia ini di luar imajinasimu. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki kekuatan. Izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan individu tidak layak disebut. Sekte saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hebat? Saat ini, pria parubaya itu sudah tidak sopan lagi. Kesabarannya telah berkurang oleh Kincuan, jadi dia tidak merasa perlu bersikap sopan. Kincuan tersenyum dan menatap kedua pria parubaya itu. Kenapa kamu mencariku? Kedua pria itu tertegun. Ya, apa yang mereka lakukan di sini? Permintaan mereka telah disetujui, dan sekarang mereka mengatakan hal-hal buruk. Apakah menurutmu aku mudah dibully? Apakah semua orang mencoba pamer di depanku dan memberiku pelajaran? Kincuan tersenyum pada dua pria parubaya itu. Awalnya, mereka sedikit malu, tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata Kincuan, ekspresi mereka berubah menjadi jelek lagi. Dia hendak mengatakan kapan. Kincuan bergerak. Bang! Satu pukulan. Kincuan meninju keluar. Itu menabrak salah satu pria parubaya. Ekspresi jijik melintas di wajah pria parubaya itu. Jika itu adalah ular naga raja, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Kincuan, yang berada di alam sempurna nirvana, berani bergerak. Oleh karena itu, orang lain menonton pertunjukan tersebut, ingin melihat bagaimana rekannya akan mengalahkan atau bahkan membunuh Kincuan. Tapi setelah satu sentuhan, pria parubaya itu memuntahkan setegup darah. Suara renyah patah tulang bisa terdengar. Dia memuntahkan darah seolah-olah itu gratis, dan bahkan ada potongan organ dalam yang tercampur. Kedua pria parubaya ini hanya berada di nirvana perfect realm. Namun, mereka telah terjebak di alam sempurna nirvana selama bertahun-tahun, dan mereka hanya selangkah lagi dari alam hidup dan mati. Mereka bisa menerobos kapan saja. Kincuan adalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam sempurna. Di mata mereka, meskipun mereka semua berada di alam sempurna, jaraknya seperti langit dan bumi. Tetapi begitu mereka bertengkar, mereka menyadari bahwa mereka salah. Serangan Kincuan terlalu menakutkan. Pria parubaya yang menanggung beban merasa bahwa dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan kali ini. Dia terluka parah. Menurutnya, serangan ini tidak lebih lemah dari alam hidup dan mati. 2858 Nyatanya, Kincuan juga sangat terkejut dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, bagaimanapun juga, dia berurusan dengan lingkaran besar alam nirvana. Terhadap kekuatan yang sama dengannya, Kincuan tidak takut sama sekali. Bukannya dia tidak takut. Sebelumnya, kekuatan serangan Kincuan tampaknya sedikit tidak mencukupi, tapi itu karena kekuatan lawan jauh lebih tinggi daripada kekuatan Kincuan. Tapi sekarang, melawan-lawan dari dunia yang sama, kekuatan serangan Kincuan menjadi sangat menakutkan. Dia membunuh seorang ahli dari dunia yang sama dalam satu gerakan. Orang itu jelas tidak terlihat seperti dia akan selamat. Yang tersisa juga sangat terkejut. Dia memandang Kincuan dengan mulut terbuka dan lidah terikat, seolah-olah dia telah melihat makhluk yang mengerikan. Sebelumnya, mereka mengira Kincuan hanya mengandalkan hewan peliharaannya. Lagi pula, Kincuan jarang bertengkar dengan orang lain. Kali ini, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut dengan gerakan ini. Bagaimanapun, bahkan keberadaan yang setengah langkah ke alam hidup dan mati hanya bisa melakukan ini. Nyatanya, bukan tidak mungkin bagi keberadaan yang setengah langkah ke alam hidup dan mati untuk langsung membunuh mereka yang berada di lingkaran besar. Banyak yang bisa melakukannya, jadi tidak jarang. Tetapi ketika mereka berada di lingkaran besar, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan ini. Selain itu, grid circle kedua orang ini bukanlah grid circle biasa. Lagipula, kekuatan di grid circle juga tidak lengkap. Kedua orang ini milik pembangkit tenaga listrik di lingkaran besar. Tapi sekarang, mereka dengan mudah dibunuh oleh Kincuan. Kincuan baru saja memasuki grid circle belum lama ini. Jika Kincuan memasuki alam hidup dan mati suatu hari, seperti apa situasinya? Seketika membunuh setengah langkah ke alam hidup dan mati. Ini bukan lelucon. Jika dia bisa langsung membunuh lingkaran besar di lingkaran besar, maka ketika dia mencapai alam hidup dan mati, itu bukan lelucon. Ini bisa dilakukan. Dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik di antara mereka setengah langkah ke alam hidup dan mati. Satu langkah lebih jauh di alam ini adalah alam hidup dan mati, tetapi langkah ini adalah gunung tinggi yang tidak dapat dipandang tinggi. Itu memblokir 99,9999% orang di luar, dan mereka tidak akan pernah bisa melewati jurang ini seumur hidup mereka. Oleh karena itu, banyak orang tinggal di alam hidup dan mati ini dengan ketenangan pikiran. Mereka sendiri tidak lagi berpikir untuk menerobos. Itu terlalu sulit. Tanpa peluang besar, tanpa pendukung yang kuat, akan sangat sulit untuk menerobos. Tapi sekarang, mereka menyadari betapa menakutkannya Kincuan. Kincuan memandang pria yang tersisa. Wajah pria itu menjadi pucat, dan tubuhnya tanpa sadar mundur. Sekarang, dia takut Kincuan akan langsung memberinya pukulan. Kemudian, dia mungkin langsung mati. Dia tidak ingin mati. Dia adalah eksistensi di alam nirvana, kemanapun dia pergi, di sekte, bahkan di tanah sepuluh arah, dia tetaplah orang yang berwajah. Lagi pula, bahkan di tanah sepuluh arah, itu tidak berarti bahwa ada banyak orang di alam nirvana seperti anjing. Bahkan di sekte tanah sepuluh arah, para pembudidaya nirvana rilem adalah tulang punggung dan bahkan intinya. Lagi pula, di sembilan surga, bahkan tidak ada seorang kultifator di alam kesempurnaan besar. Oleh karena itu, alam kesempurnaan agung dianggap ahli bahkan di sifang, jenis yang sangat tinggi. Dan, lagi pula, bahkan di tanah sepuluh arah, itu tidak berarti bahwa ada banyak orang di alam nirvana seperti anjing. Bahkan di sekte tanah sepuluh arah, para pembudidaya nirvana rilem adalah tulang punggung dan bahkan intinya. Lagi pula, di sembilan surga, bahkan tidak ada seorang kultifator di alam kesempurnaan besar. Oleh karena itu, alam kesempurnaan agung dianggap ahli bahkan di sifang, jenis yang sangat tinggi. 2859 Membunuh Dia membunuh orang dari tiga vaksi tepat di depan mereka. Mengenai kekhawatiran tentang tiga vaksi yang berurusan dengannya, Kincuan tidak khawatir sama sekali. Bahkan jika mereka tidak berurusan dengannya, dia akan meminta penjelasan dari mereka. Di masa lalu, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda. Dua surga telah menghilang dan ini adalah sembilan langit. Kincuan memiliki domain Lord Token. Sekarang, dia berada di nirvana rilem. Bersama dengan God Eye Celestial Might miliknya. Binatang buasnya semuanya setengah langkah ke alam hidup dan mati. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Jadi, Kincuan sendiri memiliki kemampuan untuk melawan siapapun di sembilan langit. Tidak peduli siapa itu, Kincuan tidak takut sekarang. Dia bisa dikatakan sangat dekat dengan tidak terkendali. Tetapi jika dia ingin benar-benar tidak terkendali, dia harus mencapai setengah langkah ke alam hidup dan mati. Meskipun dia hampir tidak bisa melakukannya sekarang, ketika menghadapi setengah langkah menjadi ahli alam hidup dan mati, dia masih harus mengandalkan binatang buasnya. Tapi binatang buas juga merupakan bagian dari kekuatan tuannya. Apalagi, binatang buas sangat setia. Begitu mereka dijinakkan, mereka tidak akan mengkhianatimu. Tentu saja, beberapa kemampuan khusus dikecualikan. Tapi kemampuan itu tidak bisa digunakan sepanjang waktu. Ada harga yang sangat besar yang harus dibayar untuk menggunakannya sekali dan ada banyak batasan. Atau lebih tepatnya, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tiga faksi sangat marah. Jika mereka bisa membunuh kincuan, mereka tidak akan ragu melakukannya. Kapan mereka pernah mengalami keluhan seperti itu? Bahkan di Ten Directions Land, mereka adalah penguasa sebuah kota. Menurut pendapat mereka, sembilan surga adalah milik alam bawah, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini tanpa rasa takut. Mereka kebetulan menemukan bagian itu di sini, jadi mereka tentu saja harus datang ke sini. Secara kebetulan, gua surga muncul di sini. Mereka sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan, jadi mereka merahasiakan jalan keluarnya. Kemudian, mereka datang ke sini, mengira bahwa Enclave terberkati adalah milik mereka dan tiga kekuatan besar. Setelah datang ke sini, mereka mengetahui tentang keluarga Song. Keluarga Song ini tidak bisa bertahan di Ten Directions Land lagi dan datang ke sini. Setelah memahaminya, mereka tidak menganggap serius keluarga Song. Masih ada kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, terutama dari segi kuantitas. Keluarga Song benar-benar tidak mampu menyinggung ketiga faksi tersebut. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa keberadaan seperti kincuan akan muncul. Pada awalnya, mereka benar-benar tidak mengambil hati. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius dari sembilan langit? Dia masih muda. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar tentang kehebatan kincuan sebelumnya, mereka merasa bahwa dia hanya membual dan menyanjung. Mereka belum pernah melihat apa itu jenius sejati. Juga, ini hanya seorang jenius dari sembilan langit. Jika dia berada di tanah sepuluh arah, maka dia tidak akan menjadi jenius. Tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka salah, sepenuhnya salah. Sebenarnya, mereka merasa ada yang tidak beres saat kakak ketiga mereka bertarung dengan kincuan. Namun, dia tidak menyangka kincuan tumbuh begitu cepat. Ini khususnya terjadi untuk perjalanan ke Enclef yang terberkati ini. Saat pertama kali masuk, mereka masih belum bisa melawan mereka. Sudah berapa lama, pada saat mereka keluar, mereka sudah seperti naga yang muncul dari jurang maut. Sekarang, mereka merasa tidak bisa berurusan dengan kincuan sama sekali. Sebelumnya, mereka meremehkan kekuatan kincuan sendiri. Sebelumnya, mereka hanya merasa bahwa kincuan telah menjinakkan Raja Naga Ular. Ini sedikit bermasalah. Untuk menghadapi ular naga raja, tidak mungkin tanpa pengorbanan kilat. Mereka merasa selama mereka tidak takut mengorbankan dua ahli, mereka bisa menyingkirkan kincuan dan Raja Naga Ular. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan kincuan, mereka merasa terlalu banyak berpikir. Selain itu, mereka tahu bahwa binatang buas kincuan juga luar biasa. 2860. Kincuan membunuh dua orang secara alami membuat marah tiga faksi. Tapi sekarang, tiga faksi tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kincuan membuat mereka merasa dia tak terduga dan mereka tidak bisa mengendalikannya. Juga, mereka telah melepaskan semua kepura-puraan tetapi tidak sampai pada titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Namun, jika mereka bergandengan tangan untuk memberikan pukulan fatal pada kincuan, maka itu akan benar-benar menjadi pertempuran sampai mati. Mereka takut akan berakhir seperti keluarga Song saat itu. Saat itu, keluarga Song juga telah memaksanya menemui jalan buntu, tetapi pada saat itu, kincuan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun pada mereka, dan pada saat itu, mereka menyatakan sikap mereka. Secara keseluruhan, mereka memiliki peluang. Tapi jika mereka menyerang sekarang, mereka mungkin tidak punya kesempatan lagi. Inilah mengapa mereka jauh lebih berbahaya daripada keluarga Song saat itu. Jika mereka bisa membunuh kincuan, tentu saja itu akan bagus. Tapi jika mereka tidak bisa, maka mereka mungkin menghadapi kehancuran seluruh sekte. Begitu ada masalah yang muncul untuk kelangsungan hidup sekte, ini akan menjadi masalah terbesar. Itu perlu didiskusikan. Diskusi dilakukan oleh petinggi sekte. Bahkan pemimpin sekte tidak bisa membuat keputusan lengkap. Seseorang seharusnya tidak berpikir bahwa sekte besar tidak dapat berkompromi. Keluarga Song adalah eksistensi terkuat di sembilan langit saat itu. Mereka memerintah tempat ini dan bisa dikatakan tipe yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di sembilan langit. Namun pada akhirnya, mereka masih harus menundukkan kepala. Mereka harus menundukkan kepala ketika mereka tidak bisa mengalahkan keluarga Song. Inilah mengapa manusia atau sekte, mereka memiliki rasa bahaya yang kuat. Terutama sekte besar, mereka sangat peka terhadap bahaya. Semakin lama warisan, semakin seperti ini. Mereka memiliki sistem aturan yang lengkap dan pengalaman warisan. Kincuan tidak panik dan dia menyerahkan pilihan kepada mereka. Lagi pula, dia tidak kalah. Dia ingin melihat bagaimana sekte besar akan menangani masalah ini. Bagaimanapun, mereka harus memberinya penjelasan. Jika tidak, maka dia tidak akan melepaskannya. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa mereka tidak ingin membiarkannya begitu saja. Karena gua surga dan tanah yang diberkati menghilang, pada prinsipnya, ketiga golongan harus meninggalkan tempat ini juga. Sembilan langit diratakan terlalu rendah. Seiring waktu berlalu, Kincuan memahami sepuluh penjuru dengan lebih baik. Itu adalah dunia baru dan megah. Ini termasuk wilayah laut yang kuat. Laut di sembilan surga dianggap dangkal dibandingkan dengan tanah sepuluh arah. Alam laut yang menakutkan sangat luas dan tak terbatas, dan seluruh dunia bawah laut berada di luar imajinasi. Di langit, di tanah, di tanah, dan di laut. Di domen bumi, ada empat di antaranya. Apa yang ada di langit? Kincuan tidak tahu. Apakah itu di langit atau di gunung? Tinggi di pegunungan, pegunungan besar yang bahkan lebih tinggi dari awan. Apakah tempat seperti itu disebut surga? Atau dia datang dari tempat lain? Alam semesta tidak terbatas. Itu terlalu besar. Apakah yang disebut langit ini adalah tempat baru? Di tanah, Kincuan selalu di tanah. Kincuan juga melakukan kontak dengan klan bawah tanah, klan mayat hidup, klan mati hidup. Yang lainnya berada di laut. Lautnya sangat misterius, dan prinsip kelangsungan hidup perlombaan laut adalah mengandalkan laut. Perlombaan laut juga bisa bertahan di darat, dan mereka bahkan bisa bertahan lama. Namun, mereka hanya bisa menampilkan kekuatan terbesar mereka di laut. Di darat atau di udara, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Itulah mengapa perlombaan laut harus bertarung di darat. Itu sangat berbahaya, jadi insting pertama perlombaan laut bukanlah bertarung di darat. Selama kondisi terpenuhi, mereka harus bertarung di dalam air. Terima kasih telah menonton!